Soal di Panti Asuhan di Tangerang ini menjadi sorotan banyak orang karena korbannya adalah anak-anak Panti yang mencari tempat perlindungan. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Lia Latifa. Selamat siang, Ibu Lia. Selamat siang, Mas Prati. Syaap dengan saya di studio, Ibu Lia. Baik, Ibu Lia. Bagaimana tanggapan Anda dan sejauh mana Komnas Perlindungan Anak mengawal kasus ini, Ibu Lia? Ya, baik. Yang pasti kami sangat terlihatin terjadi lagi di mana anak-anak yang di dalam Panti ini menjadi korban perlindungan seksual. Dan Komnas Perlindungan Anak sebetulnya ini sudah dalam tahun ini saja sudah ada tiga kasus yang sama. Yaitu terjadi waktu itu sama di Tangerang, terus kemudian di Jawa Tengah, dan satunya lagi ada di Bekasi. Ya, jadi ini terjadi lagi ketika para pemilik Panti itu banyak melakukan tindakan-tindakan asusila terhadap anak-anak. Dan memang yang kami cermati di mana di Panti-Panti ini seringkali dari izin mereka saja sudah tidak terdaftar. Terus kemudian tidak ada pengawasan dari dinas sosial setempat juga yang memang melihat apakah Panti ini resmi atau tidak, legal atau ilegal. Nah, memang ini yang selalu menjadi permasalahan ketika terjadi kasus di dalam Panti asuhan ataupun yang ada di kondok-kondok yang ada di Indonesia saat ini. Begitu, Mas Saif. Baik, ada banyak catatan tadi. Tapi, Bu Lia berkaitan dengan kasus ini, total ada berapa jumlah korban sebetulnya sampai dengan saat ini dari yang Anda lihat? Kalau yang sekarang ini yang masih kami ketahui itu ada sekitar tujuh anak. Ya, ada tujuh anak. Terus kemudian masih kita berkoordinasi ya apakah sudah sampai di mana pendampingannya. Terus kemudian ini juga yang seringkali terjadi pada saat ketiga pendampingan korban. Ini kan harusnya ada evaluasi tindak lanjut yang dilakukan. Sehingga anak-anak di kemudian hari itu tadi dari sisi traumanya mereka bisa teratasi. Terus kemudian dari penerimaan lingkungan juga ini yang harus dilakukan. Karena seringkali ketika anak-anak menjadi korban kekerasan, kekerasan apapun ya, kadang-kadang penanganannya itu tidak sampai tuntas. Nah, ini yang Komnas Perlindungan Anak akan terus mendampingi dari kasus yang terjadi di Tandram. Baik. Bulia, saat ini polisi mendalami dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang. Apakah Komnas PA ini juga menyoroti adanya dugaan TPPU di sana? Kalau kami juga memang beberapa kasus yang kita temukan memang juga ada ya. Jadi kan ini sebenarnya ada kedok beberapa panti ya. Tidak semuanya ada beberapa panti memang yang melakukan kegiatan-kegiatan memperdedangkan TPPU terhadap anak-anak. Betul yang tadi disampaikan bahwa ada anak yang masih memiliki orang tua. Misalnya apakah punya ibu atau punya ayah. Terus kemudian di dalam keterangannya itu tidak punya keluarga. Nah, terus kemudian tadi pada saat anak itu dipindahkan ke orang lain, itu kita tidak pernah tahu di informasi orang tuanya ataupun siapa nanti yang akan mengasuh anak tersebut. Ini sering sekali hilang ya. Terus kemudian misalnya terjadi kebencana, lalu ada anak-anak yang dibawa dari daerah tertentu, kemudian dibawa ke panti tertentu. Ini juga kadang pemerintah daerahnya juga tidak tahu pada saat anak tersebut dibawa keluar dari daerahnya. Jadi sebetulnya banyak sekali panti-panti hari ini yang banyak berdok tadi seperti panti. Dengan cara tadi mereka menyebarkan selebaran bahwa misalnya di panti ini ada anak yang berjumlah sekian, anak yang yatim sekian, anak yang piatu sekian, anak yang yatim piatu. Tapi kadang-kadang kita di masyarakat itu tidak pernah cross-check lagi. Apakah benar anak-anak itu memang anak-anak yang tidak punya keluarga? Apakah benar anak-anak itu memang anak-anak yang tidak mampu? Nah ini memang yang dari sisi pengawasan ini yang sangat masih sangat kurang. Terus kemudian juga kepada masyarakat juga kadang-kadang kurang memantau kegiatan-kegiatan yang ada di dalam panti. Jadi ketika ada panti berdiri di salah satu daerah ataupun kota, ataupun desa, ataupun RT. Jadi kadang-kadang masyarakat itu kurang peduli ya ketika misalnya harusnya kan pada saat anak-anak di dalam panti. Kita harus patut curiga ketika misalnya kok anak-anak di dalam panti ini kenapa nggak pernah keluar? Kok mungkin sekedar jajan gitu ya? Kan kalau misalnya sama ketika di pondok-pondok juga kok anak-anak ini nggak pernah ada interaksi dengan masyarakat sekitar? Kok apa? Kagernya kok tinggi banget? Ada apa gitu? Kan sebetulnya ini yang harus kita curigai ketika misalnya terus kemudian ada misalnya ada panti, nggak ada pelangnya. Tapi terus kita tahu bahwa di dalam situ banyak anak-anak, banyak anak-anak. Kan harus kita curigai juga kok ada banyak anak-anak di sini, terus kemudian kita nggak tahu kok nggak ada pelang pantinya. Harusnya kan curiga. Nah harusnya ini juga menjadi perhatian kita juga. Jadi supaya tidak ada lagi anak-anak di Indonesia ini yang disalahgunakan ataupun dieksploitasi oleh lembaga-lembaga yang tidak bertanggung jawab seperti contoh yang terjadi saat ini. Baik, nampaknya ini pengawasan yang mesti harus ditingkatkan begitu ya. Utamanya bukan saja dari pemerintah tapi juga dari masyarakat. Tapi dari sisi pemerintah sendiri, Bu Lia, Anda melihatnya pengawasan seperti apa yang mesti dilakukan ini? Karena kita tahu banyak pantiasuan kemudian yang tidak memiliki izin termasuk pantiasuan yang ada di Tangerangi. Jadi kan kalau kita lihat gini, sebenarnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, terus kemudian dari pusat ke provinsi, kabupaten, kota, terus kemudian sampai ke desa-desa. Jadi misalnya disampaikan kepada misalnya kepala desa, Pak Lurah gitu ya, ketika ada misalnya ada panti atau misalnya ada rumah atau lembaga apapun yang di sana ada anak-anak atau misalnya lembaga penitipan atau segala macam itu harus di cross-check. Itu apa pernah ada izinnya. Kalau misalnya keluar izinnya siapa yang mengeluarkan izinnya? Terus kemudian kalau lembaga formal kan kita setiap 2 tahun atau 3 tahun kan ada supervisi. Setiap tahun kita ada supervisi, terus kemudian ada perpanjanan izin-izin rekomendasi. Kan harusnya itu juga sama dilakukan oleh panti-panti. Jadi supaya kita tahu apakah panti, terus kemudian ada panti itu, itu diputuskan untuk siapa. Apakah untuk anak-anak, apakah untuk manula, atau untuk siapa, atau sekedar rumah singgah saja. Nah ini kan sebenarnya regulasi yang seperti ini, yang sampai hari ini ini masih di bawah ini masih sangat, apa namanya, nggak rapi gitu ya, berantakan. Jadi makanya banyak sekali panti-panti ilegal yang hari ini masih beroperasi. Terus kemudian ketika misalnya ada satu kejadian, sama kemarin di salah satu daerah di Jawa Tengah, juga di daerah Cilacap, itu juga sama. Dia ternyata nggak ada izinnya, tapi dia menampung anak-anak yang lahir di luar dari pernikahan. Terus kemudian pada saat itu, anak-anak itu sudah diadopsi, tapi secara ilegal lagi. Nah akhirnya kan jadi banyak sekali anak-anak akhirnya yang menjadi korban. Terus kemudian ketidaktahuan masyarakat kita, ketika misalnya ini ada di daerahnya mereka, mereka harus lapor kemana? Nah ini tadi yang nggak pernah tersampaikan. Jadi kadang-kadang dibiarkan saja, ah ya sudah. Terus kemudian pada saat anak-anak ada di dalam sana, misalnya ada mobil yang datang berganti-ganti gitu ya, masyarakat juga nggak turut, kok ada mobil datang setiap hari, platnya beda-beda, itu siapa, apa tamu siapa, lalu RT, RW tahu nggak pada saat panti itu berdiri, ada izinnya atau nggak. Nah ini kan yang harus patut diwaspadai, gitu. Baik, Bu Lian, nampaknya ini ada banyak hal atau pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemerintah ya, bukan cuma pemerintah, tapi juga masyarakat. Supervisi harus diperketat, lalu kemudian kemana masyarakat harus melapor apabila menemukan kasus seperti ini. Terima kasih atas waktu dan informasinya Ketua Komunas Perlindungan Anak, Lia Latifah. Selamat siang, selamat kembali beraktifitas, Bu. Selamat siang, selamat siang, selamat siang.